Hai, hai Sudah beberapa waktu belakangan Luna Maya dikabarkan dekat dengan seorang pria Jepang bernama Rokin Pasangan ini belum pernah pamer foto berdua secara terbuka di midsos Namun rumor mengenai kedekatan mereka sudah santer beredar Kedekatan mereka tampaknya bukan sebuah gosip tanpa dasar Baru-baru ini Luna mengajak Rokin kalah tak sengaja Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sedang liburan di Jepang Setelah dari Korea Raffi dan rombongannya menuju negeri Sakura Ternyata tanpa sengaja mereka jumpa dengan Luna Maya Mereka bertemu di sebuah restoran di kawasan Tokyo untuk menikmati makanan yang di Jepang disebut dengan nama Unagi ini Pertama Luna Maya dan Raffi Ahmad tidak terjadi dengan sengaja Luna lebih dulu datang daripada Raffi dan rombongannya Dan ketika hendak pulang berada Raffi dan Gigi, Luna tidak langsung pulang Ia duduk lagi dan kali ini berpuasa dengan Raffi dengan makanan berhampar di meja mereka Yang tampak menggiurkan Sekian terima kasih dan bagaimana komentar teman-teman soal berita ini tulis di kolom komentar ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih